What is up YouTube? Kembali lagi bersama gue di channel Yashijer Jadi pada video kali ini kita akan bahas tentang depression Karena seperti yang gue lihat di komen-komen YouTube gue Ya bisa dikatakan ada beberapa yang komen tentang depresi Bang gue depresi pengen suicide Ya terkadang depression itu memang bukan suatu hal yang untuk dimpercandakan Banyak orang yang depresi lalu suicide Kita harus rangkul dengan cara ya dengerin keluhan mereka Dengan cara kepem bunda mereka Kalian itu ada dengerin cerita mereka Itu yang bisa kalian bantu misalnya temen kalian ada yang depresi Like bener-bener depresi ya Karena depresi juga sering dibercandakan di circle kalian misalnya Oh gue diputusin pacar gue depresi Atau misalnya kayak gue Gue gak nge-gym seminggu kemarin gara-gara sakit Gue cerita ke temen gue Oh gue sudah skip 7 hari nge-gym Gue rasanya depresi Lalu kita ketawa Itu suatu hal yang bisa dibercandain dan Kalian harus bedain yang mana bisa dibercandain yang mana Kalian memang Menemukan orang yang depression Ketika kalian cowok Handle it like a man Seperti yang gue bilang Ada bedanya ketika depresi Bercanda dan depresi serius Ketika kalian memang depresi yang serius Move on Kalian bisa melakukan hal yang bisa meningkatkan diri kalian Kualitas hidup kalian lebih baik Contohnya kayak apa Self improvement Ketika kalian mau keluar dari depresi Tapi kalian gak memiliki solusi dari hal itu Kalian malah watching porn Right Scroll media sosial Right Untuk mendapatkan dopamine secara instant Pleasure secara instant Kalian bakal depresi lebih dalam lagi Bukannya kalian senang ya kan Mendapatkan dopamine secara instant Kalian malah lebih depresi lagi Karena Itu hanya pelarian sementara Kalian Gak ada bisa Gak ada yang bisa ditangkep dari Instant gratification Like misalnya kalian lihat instagram Reels Atau youtube short Kalian Gak bakal ingat Apa video yang Setelah kalian nonton gitu Apa video yang kalian Telah nonton di 5 menit ke depan mungkin Kalian sudah lupa Kalian gak bisa tangkep Dari video Yang singkat Atau tiktok Makanya gue Quit tiktok Quit instagram Instagram reels Lebih baik gue Watching youtube Yang bener-bener bisa Gue perhatiin kata-katanya Yang bisa gue Tangkep dari Video Youtuber-youtuber Yang ada di youtube gitu Misalnya tentang Self improvement Atau tentang Skill baru Public speaking How to communication Ya kan Dan Lain-lain Jadi gue saranin Untuk Hindarin dulu Tentang Instant gratification Hindarin dulu Tentang instant gratification Kalian bisa Lihat Buku Cari-cari buku Cari-cari buku Tentang self improvement Supaya hidup kalian Lebih bermutu Terus Kenapa gue bilang Bahwa Nge gym Itu salah satu Pelarian orang depresi Karena Ketika kalian Feels good About yourself Mental health Kalian Itu bakal bagus Right Misalnya kalian Badan kalian jelek Ditambah kalian yang depresi Kerjanya cuman Tidur-tiduran Watching porn Busting nuts Ya kan Kalian lihat Ke cermin Kalian Lebih lagi Ingin bunuh diri Karena melihat Badan kalian yang Jelek Suram lah Intinya Ketika badan kalian Bagus Mental health Kalian lebih bagus lagi Karena kalian Nyaman dengan diri kalian Kalian suka Apa yang kalian lihat Di cermin Jadi itu menentukan Mental health Kalian ketika Badan kalian bagus Badan kalian in shape Kalian jadi lebih Semangat lagi Untuk hidup You feel good About yourself Kalian lebih respect Terhadap Diri kalian Kerja keras kalian Untuk membentuk badan Dan juga Eating healthy Gue ngerasain banget Ketika gue eating healthy I feel good About myself Karena Gue bisa disiplin Untuk Ya Menjaga Tubuh gue Gitu Bagi kalian yang bertanya Kalau gue Jerawatan sekarang Padahal gue no fab Karena Ya Chill out bro Memang Gue lagi jerawatan Karena gue Salah pilih produk Susu whey Seperti kalian Tau lah ya Kalau kalian minum Susu whey Itu cocok-cocokan Sebenernya Karena susu whey Bisa Memancing hormon Untuk menimbulkan jerawat Jadi Gue stop Gue ganti Ke isolate Ya Itu cuman intermezzo aja Gue kasih tau Supaya kalian Ngerti aja gitu Oke Lanjut Setelah kalian Ke gym Misalnya kalian Mau Suicide 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 Ya kan Kalian harus Janjikan ini Ke gue Sebelum kalian Bunuh diri Kalian harus Buat badan kalian In shape You have Six pack You have Big shoulder You have big chest Big legs Baru kalian bunuh diri Kenapa Kenapa gue bisa Katakan seperti itu Bukan artinya gue Suruh kalian bunuh diri Artinya gue gini Ketika kebadan kalian Bagus Ketika kalian Sudah kerja keras Terhadap Tubuh kalian Kalian gak Gak mungkin Ingin bunuh diri Karena Ada Hasil gitu Dari Kerja keras kalian Kalian gak mau sia-sia Dengan hal itu Mental health Kalian bakal bagus Mental health Kalian Bakal Ya Gak mungkin Berpikir untuk Bunuh diri lagi Ketika badan Sudah in shape Seperti yang gue katakan Ketika kalian sudah In shape Kalian suka dengan Apa yang Kalian lihat Kalian bakal Cancel Your plan To suicide Nah Itu mungkin Video dari gue Dan gue Mau tambahin Sebelum selesai Videonya Gue mau kasih tau Tiga hal Tiga atau dua Tiga hal Tiga hal bodoh Yang Tidak perlu Untuk Didepresikan Yang pertama Tentang cewek Like Come on man As a man Kita sudah grow up Kita sudah Tua Untuk apa Mendepresikan Cewek Ya mungkin Mungkin kalian Beberapa Ada yang Kurang sering Kena tolak cewek Jadi Gue bakal kasih tau Jangan depresikan Tentang cewek Karena cewek Di dunia ini Banyak Ketika kalian Sering-sering Kena tolak Atau sering-sering Di reject Sama cewek Kalian bakal Biasa aja Karena Itulah Perkembangan Kita Sebagai cowok Sebagai laki-laki Penolakan Membuat kita Kuat Penolakan Membuat mental kita Kuat Karena Semakin ke depan Kita semakin Biasa Kena tolak Dan Ya It's a change Living opportunity Untuk Bahwa Dunia itu Keras Dari sana Kita belajar Bahwa dunia itu Keras Dunia itu Tidak adil Cowok jelek Bisa mendapatkan Cewek cantik Sedangkan kita Yang better Itu Belum dapet cewek Itulah Kerasnya dunia Harus Biasakan Dengan hal itu Karena Ya Kita bisa Banyak sekali Kena tolak Selain dari cewek Misalnya dari Pekerjaan Kita bisa gagal Dari Pengalaman hidup Kita gagal berkali-kali Kita bisa bangkit Dari hal itu Jadi jangan depresi Tentang Cewek Jadikan hal itu Sebagai Motivasi Sebagai Ya Supaya untuk kita Bangkit juga Sebagai cowok Memperkuat mental Itu suatu hal yang Baik menurut gue Yang kedua Jangan depresikan Tentang Gagal Ya Seperti gue katakan tadi Kegagalan Merupakan Hal Yang baik Untuk kita berkembang Karena tanpa gagal Kita Tidak bisa Sukses Yang ketiga Yang ketiga Jangan Depresikan Tentang Saingan anda Atau kalian Overthinking Sampai kalian Depresi sendiri Saingan itu Merupakan hal yang Bagus Ketika kalian Bersaing Kalian jauh lebih Maju Jadi saingan itu Anggaplah Itulah Demi Perkembangan Kalian Ketika kalian Gak ada saingan Kalian gak mungkin Bisa Semaju itu Misalnya kalian Di kelas Kalian Punya nilai 100 Teman-teman Kalian pada 30 semua Kalian gak ada Saingan Ujung-ujungnya Kalau kalian Gitu-gitu terus Sampai tahun Ketahun-ketahun Nilai kalian Bakal turun Karena Gak ada saingan Saingan kalian Di Nilai 30 Nilai rendah Jadi Lu 100 Nilai teman kalian Itu 30 semua Nanti bakal Lama-lama turun Jadi Ya saingan kalian Jadi Teman kalian Yang punya nilai 30 Kalian ngerti kan Maksud gue Misalnya gue Dalam basket Misalnya kalian Point guard Terus Kalian dijaga Point guard Yang terbaik juga Kalian bakal Bersaing Sehat Bersaing sehat Kalian gak mau kalah Jadi kalian kerja keras Kalian latihan Ketika kalian capek Kalian keinget Musuh kalian Kalian keinget saingan kalian Itu lebih maju Daripada kalian Kalian latihan lebih keras lagi Jadi Saingan itu Merupakan hal yang bagus Menurut gue Dan Saingan juga Sudah dibahas Di buku How to influence people And How to win people Gue sudah baca Tentang saingan Jadi saingan itu Bukan hal yang buruk Sama sekali Saingan justru Membuat kalian maju Tanpa saingan Kalian gak mungkin maju Karena Lihat teman-teman kalian Lebih rendah Kalian ingin Lebih rendah lagi Supaya Mendekati teman kalian Kalian Merasa bosan Karena gak ada saingan Atau Kalian di kelas nih Di kelas Misalnya kalian yang kuliah Teman-teman kalian Itu pada Punya nilai 90 Kalian tiba-tiba Dibagi nilai UTS kalian Itu 80 Kalian pengen lagi Kan dapat 90 Untuk mendekati Saingan kalian Saingan teman-teman kalian Jadi teman itu Bisa jadi saingan Jadi It's a good Sign Untuk kalian Belajar lebih Bagus lagi Supaya dapat nilai Sama Seperti Saingan kalian Atau lebih tinggi Itu lebih bagus Jadi mungkin Segitu aja Video dari gue Gue harap Ini membantu Kepada teman-teman gue Yang Depresi Teman-teman gue Yang Sulit Menjalani hidup Gue harap ini membantu Dan juga Gue kasih tambahan juga Tentang Tadi saingan Kemudian Tentang penolakan Tentang gagal Itu hal yang biasa Gue seperti Penolakan cewek ya kan Itu hal yang biasa Kalian gak usah Depresi tentang hal itu Gue harap Kalian bisa Lebih berkembang lagi Menjadi diri kalian Yang lebih baik So yeah That's all for my video I'll see you guys In the next video Peace out guys Peace out guys